Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solar leveling rise lagi teman-teman Dan oke, jadi di video kali ini kita pengen ngebahas sedikit lagi tentang event yang akan segera muncul besok teman-teman Atau tanggal 28 Dan juga disini buat kalian yang belum nge-support gue via website atau via netmarble Itu langsung aja linknya ada di deskripsi ya cuy, linknya ada di bawah juga guys Karena nanti tanggal berapa ya, tanggal 9 atau tanggal 8 gue lupa ya Bulan besok ya, itu nanti ada gift code lagi terbaru dari netmarble Totalnya ada 2 gift code yang nanti kalian bisa ambil Makanya mulai dari sekarang langsung support ya, supaya nanti kalian gak rebutan lewat discord teman-teman Dan oke, kita mungkin disini bakal langsung cek saja ke information desk ya Dan juga nanti kita bakal ngebahas sedikit tentang si Gogun He guys Bahas tipis-tipis aja ya Karena gue yakin banyak yang ragu apakah Gogun He diwajib digaca atau enggak ya Memang sih itu karakter dapet gratisan ya Cuman kan pasti ada bingung juga lah antara pengen gaca atau enggak Update-nya mana guys, event ya Event, event Ini ya Jadi nanti besok ya guys ya, kita tuh akan mendapatkan event yang namanya Lucky Clover Event ya Dan sebenarnya tuh kemarin waktu live versi Jepang Itu mereka sudah nampilin tampilannya seperti apa Cuman memang untuk kayak sistem mainnya tuh belum dikasih tau kayak gimana Tapi untuk gambar-gambar yang udah, nanti mungkin bakal kita kasih lihat juga Terus yang selanjutnya adalah intinya kita disini bakal ada 3 ronde ya Bakal ada 3 ronde Disini kalau misalkan kita lihat untuk first roundnya dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Ini berarti kurang lebih 5 harian berarti ya Nanti di second round itu pada bulan, eh sorry Dari tanggal 4 sampai tanggal 9 5 hari Kemudian ronde ketiga tanggal 11 sampai tanggal 16 Ya ini 5 hari guys ya Jadi kalian siap-siap untuk eventnya karena kebetulan hadiahnya lumayan teman-teman ya Dan disini untuk how to participate-nya Yang pertama adalah intinya kita disuruh kelarin event, sorry disuruh kelarin misi ya Misi yang ada di Lucky Clover Event dan kita bakal dapetin yang namanya Lucky Clover Event Ticket ya Kemudian disini kita nanti bakal menggunakan tiket tersebut untuk mengambil foto Dan kita bakal mendapatkan reward berupa gold ya Dan juga nanti untuk tiketnya ini bakal bisa kita ubah menjadi raffle ticket Raffle ticket tuh apa ya? Bahasa Indonesia ya Pokoknya kayak inilah Gimana jelasin ya? Raffle ticket ya guys Ya pokoknya raffle ticket lah ya bakal diubah Dan nanti kita bakal bisa mendapatkan additional rewards ya Atau reward tambahan Disini reward tambahan ya guys ya nih Untuk Lucky Clover ya ini kalian bisa dapetin gold tadi sesuai dengan angkanya Disini kalau misalkan kalian kali 5 dapet 250 Wah lumayan sih guys ya Kemudian ada kalau 0 dapet 15 1, 30, 250, 375, 400, 5, 250 Oke dan juga disini katanya hanya Clover yang berwarna hijau saja yang dihitung sebagai Lucky Clover Nah kemudian untuk raffle ticket Nah ini guys ya ini raffle ticket Kita bakal bisa mendapatkan total ya Yang bisa dapetin ya Ada custom weapon custom draw ticket 3 Total berarti 4 sama ini ya 4 berarti ya sama rune fragment Dapet powder of blessing juga sama rune essence Sama essence stone juga dapet total 120 Weapon custom draw ticket lumayan sih Ini buat tiket ini guys Tiket yang kalian gacha weapon 2 red up itu ya Itu lumayan sih Gue kemarin Lucky guys 1 kali multi dapet anjing Walaupun dapetnya Demon King Longsword ya Cuman ya sudah kita tetap harus syukuri juga Ini guys kalau misalkan kalian pengen liat bentuknya gimana kayak gini temen-temen ya Jadi kita disini disuruh foto gitu Cuman masih belum kebayang sih sistemnya tuh maksudnya foto tuh gimana ya Apakah emang kita random aja gitu foto disini misalkan terus tiba-tiba muncul Clovernya tuh gimana gue kurang tau ya Yang jelas disini ada tiket-tiketnya guys ya Ada tiket-tiketnya Dan semoga sih nanti bisa dapet semuanya ya Karena lumayan guys tiket-tiketnya cuy Nah masalah kan kita kan tadi Bentar deh gue pengen coba liat lagi ke forumnya ya Ini kan ini ya ada kayak sistem apa ronda gitu kan Ada ronda 1, 2, sama 3 Apakah disini bisa diulang-ulang gitu Jadi ronda 1 dapet 4 tiket Ronda 2 4 tiket Ronda 3 4 tiket Apakah kayak gitu guys Berarti total bisa didapetin berapa tuh 4, 18, 12 ya 12 weapon custom draw tiket Nah ini gue gak tau ya Semoga sih ini ya per sesi gini bisa dapet 4-4-4 lumayan guys Jadi bisa 1x multi seenggaknya ya Kemudian kalau misalkan kalian pengen dapetin tiket gacha juga ya Selain dari event itu Nih kan buat gacha disini kan Ini gue udah 0 guys udah gue habisin anjay Itu kalian juga sebenernya bisa dapetin dari sini temen-temen Dari guild ya Makanya gue bilang disini kalian jangan males-malesan guys Kelarin guild mission gini-ginian itu tuh wajib kelar ya Nih semua nisih wajib kelar Weekly juga sama wajib kelar Jadi jangan males-malesan ya Dan ini tuh reset setiap hari Rabu sih inget gue Dan nanti kalau misalkan kalian udah sering-sering mainin guild mode segala macem Nanti coinnya bisa dituker Nih kayak gue udah dituker guys ya Gue udah gak bisa beli lagi cuy Karena udah Udah abis ya Dan ini tuh resetnya masih 5 hari lagi guys Jadi masih lama ya Terus juga trace of shadow juga wajib kalian ambil Terus juga sebisa mungkin ya Untuk guild cepat-cepat langsung level 3 guys ya Karena kita bakal langsung dapetin ini nih Truth Demon Knight Spear Fragment Yang bisa kalian dapetin Cuma dari guild doang ya Btw untuk guild gue nih XP nya udah sisa berapa ya guys ya Gue juga lupa cuy Cara ceknya dimana Information Oh dikit lagi cuy 20 ribuan lagi ya Nah kemudian selanjutnya adalah tentang Gogune guys Apakah Gogune ini wajib digaca Sampai A1 gitu Atau enggak ya Sebenernya sih tergantung pilihan kalian sih guys Kalau misalnya tiket kalian terbatas Saran gue sih jangan ya Jadi cukup yang gratisan saja guys Sebenernya ini Gogune setelah gue pikir-pikir Ini karakter lumayan OP guys ya Karena kemarin itu Si Gogune ini efek enggak bisa di healnya Sudah dihilangkan Jadi bisa di heal Cuman sekarang Recovery heal ratenya tuh berkurang 50% Seinget gue cuy Yang bikin dari OP Gogune itu adalah ini guys nih Rulers auranya Jadi disini bisa nyikatin defense 30% bro Gila cuy Defense 30% tuh tinggi banget temen-temen ya Jadi attack dia tuh bakal semakin sakit temen-temen Defense 30% kuat Ini karakter A0 menurut gue udah cukup sih A0 udah cukup ya Kalau misalkan kalian pengen A1 Itu paling cuman ini Apa namanya Mainin di core attacknya gitu ya Core attack itu kayak bakal langsung berubah Kayak langsung penuh Dan juga dapet efek will of brilliant light Yang dimana disini Bisa ningkatin party ya Party elemen light kita Demake increase 5% Dan juga critical hit demake 5% Sebenernya agak kentang sih Untuk bintang satunya ya Tapi kalau misalkan kalian Tiket-tiket yang terbatas sih A0 udah cukup ya Yang penting ini guys Broken vessel-nya ya Broken vessel-nya ya Rulers auranya Ini ngeri cuy Paling kalau misalkan pengen dibikin Apa namanya Pengen dibikin bener-bener kuat banget ya Paling A5 langsung guys Supernova cuy Kalau misalkan bintang 3 disini Cuman ada peningkatan doang ya Rulers auranya kan Disini kan emang udah 30-20 ya kan Kalau misalkan bintang 3 Paling cuma nambahin ini doang Kayak di user Demake taken Decrease 20% Jadi Demake musuh ke kita tuh Ini guys Apa namanya Bakal gak terlalu sakit ya Jadi tebel lah Tebel Sebenernya sih Kayaknya A0 udah cukup sih guys Serusan A0 menurut gue udah cukup banget Buat si Gogun He ini ya Tinggal tergantung kalian aja Bisa nge-build-nya atau enggak ya Masalah gue kalau misalkan Nge-build defense Dia kan nanti kan Untuk si Gogun He ini kan Udah pasti bakal pake ini kan Item Apa namanya 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 apa sih guys Bukan blessing Cok lupa gue namanya Namanya apa guys Bentar Gue ganti equip dulu ya Kita ganti dulu Ini Wait 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 Ah ini Grid ya Kan dia pake grid ya Gue kalau misalkan Full grid yang defense ya Oh gue ada guys Ini guys defense ya Defense plus 2 Aduh tapi MP consumption Kenapa harus gituan ya Eh tapi ininya Jangan deh Ininya attack ya Ininya attack ya Kita ganti cuy Masalah berdasarkan defense Ini gue grid Udah gak ada cuy Grid Kepala Paling sih pake yang Gini sih guys Pake yang Apa namanya Ungu dulu ya Kalau yang baju Baju Grid Grid Ini ya Defense Nah ini lumayan nih guys Defense-defense Cuman masih ada attacknya cuy Oke lumayan Nanti tinggal kita pake doang Untuk yang ininya Ini ngeri sih Ini ngeri sih Defense Crittle hero Dimake increase Tapi ada attacknya ya Ah ini guys Ini kali ya Tapi gak ada defense cuy Gak ada defense Masa aja nyerang itu Berdasarkan defense cuy Kalau berdasarkan HP Enak tuh Tapi ya Gampang lah ya Kita urus nanti ya guys Intinya menurut gue Gugune masih worth it Kalau misalnya kalian Pengen gacha A1 ya Tapi kalau tiket terbatas A0 juga tidak masalah sih Dan oke lah ya Jadi mungkin video Sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Sampai jumpa